Minerva akan mendapatkan strategi khusus di map Sefos. Pemain, side A-nya sudah kosong melompong. Coba untuk diekspul sama pemain-pemain dari Minerva. Coba ngedekat mungkin untuk membuat pemain yang masuk berikutnya. Lebih nyaman, gak ada gangguan dari area mid. Dan itu benar-benar dilakukan. Kill berhasil diamankan. Pemain yang ada di area JK tadi connect juga. OA-nya sakit banget Bang Nay. Dan poin pertama untuk Minerva. Wah, ini yang gue bilang tadi. Minerva kayaknya punya strategi khusus untuk map kedua. Bahkan pertahanan yang tadinya agresif. Malah mereka dari Minerva berhasil mengembalikan keadaan dan memberikan tekanan. Alhasil angka pertama berhasil didapatkan. Is yang berhasil mendapatkan satu pemain. Menjadi pembeda perang seorang Is. Menculik satu. Dan bahkan kali ini Is gak bisa survive. Tanpa adanya follow up tentu dia kehilangan nyawanya. Dan bahkan Rinepin sendirian. Gak ada bala bantuan disambangin. Gak mau berlama-lama lagi. Yeh, akhirnya yang sudah mengetahui sedari tadi. Menutup langkah seorang Rinepin untuk mendapatkan angka pertama bagi HDN. Wah, harus direspek sih gerakannya dari seorang ya. Kayaknya dia abang-abangan JP tuh. Udah dua kali melakukan pressing. Dapat empat kill. Rata-rata dua kill di setiap ronde untuk ya. Sebenarnya harus diwaspadai. Dan Minerva seperti ini akan coba untuk mencari space di arah lain. Udah dah satu pemain yang deket. Gak disadari. Headshot. Membuat satu pemain dari Minerva tadi ditumbangkan. Secara cuma-cuma free ongkir untuk mereka sekarang. Tersisa dua pemain. Keadaan berbalik. Minerva terlihat berbahaya. Meskipun jumlah pemain tadi sempat kalah. Tapi mereka membuat gerakan di arah lain. Yang akhirnya HDN pun tersisa satu pemain aja. Bom terpasang sesaat lagi. Di arah side A. DM akan menjaga. Dari area mobil perang. Pemain yang masuk dari mid. Harusnya akan ditahan terlebih dahulu sih. Dan dipotong dari dua arah. Sekarang akan disambut sama tiga pemain sekaligus. Tiga-tiganya sudah mengarahkan perhatian mereka di area mid. Akan cukup sulit. Tinggal pilih mau mati sama yang mana. Aduh. Headshot. Didapatkan. Poin kedua untuk Minerva. Iya. Dan tentunya Idos tadi gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mereka dari Minerva menyerbu secara bersamaan. Moncong senjatanya juga difokuskan terhadap Idos yang menjadi last man standing. Dua angka tentunya. Dua angka yang tidak diinginkan bagi pertahanan HDN. Mereka diobrak-abrik pertahanannya. Bahkan coa raging bullnya berhasil tepat ke arah kepala. Yeh. Menghilang dari pertahanan. Tentu ada sedikit ruang yang kosong. Coba untuk dimanfaatkan. JP-nya coba disambangi. Satu pemain berhasil dieliminasi. Dan satu pemain lagi berhasil ditumbangkan oleh Is. Dua pemain yang tersisa X-Mon dan juga Ndri Indre. Indre tumbang X-Mon sendirian. Langsung dieliminasi oleh Cowa tanpa berlama-lama. Angka ketiga. Tentu ini angka malapetaka. Betul. Ini kayaknya lagi-lagi Dika lupa nih. Dika. Ganti ronda. Dika, Dika, Dika. Dika, Dika. Abis overtime lanjut lagi. Dika, Dika nih sudah gak sabar pengen bikin makaroni lagi. Sama Mojito lagi. Pake daun mint. Daun mintnya masih ada tadi gue liat di kulkas. Lagi di panggapan. Tapi, sekilas dari empat ronde awal ini kita ngeliat. Bagaimana dari HDN. Ini gak terlihat mereka yang bermain rapi ketika di map downtown tadi. Ini terlihat agak sedikit berantakan Bang Nay. Mereka coba untuk melakukan pressing tapi gak diimbangin sama gerakan temen-temennya di arah lain. Yang itu akhirnya membuat Minerva meskipun susah untuk nembu satu pos. Di pos lain mereka lebih leluasa. Dan itu akhirnya lo bayangkan. Tiga angka udah didapetin sama Minerva. Kesabaran. Harusnya yang dimiliki oleh pertahanan HDN. Lo lihat tadi. Satu pemain yang melakukan punishment ke arah JP malah menjadi satu bumerang bagi pertahanan mereka. Itu yang harusnya dihindari. Ketika lo gagal di ronde pertama. Mencoba kembali dan gagal lagi. Itu yang seharusnya jadi pelajaran bukan malah jadi kebiasaan. Iya ini masalahnya tinggal di follow up aja. Apa yang dilakukan sama HDN pun juga gak salah menurut gue. Ketika coba untuk melakukan pressing. Kita udah ngeliat. Saya Faust ketika jadi CT lo ngambil inisiatif. Itu enak banget. Asalkan memang follow upnya juga bagus. Betul. Entah Naitkah atau mungkin rivalnya yang melakukan covering. Tapi itu gak terlihat. Dari HDN mereka malah justru sekarang agak kontras permainannya dengan map downtown. Mereka lebih ngandelin gerakan-gerakan individu yang justru jadi bumerang untuk mereka. Minerva terlihat siap banget untuk nge-counter permainan dari HDN di Cityside-nya. Ya tentunya dengan adanya hal ini mereka coba untuk mengevaluasi pertahanan dari tim HDN yang seringkali di jebol dan seringkali dicuri poin. Tentunya ini 3 poin sudah terlalu banyak kalau menurut gue ketika HDN harus menahan laju serangan dari tim Minerva. Apalagi dia kali ini baru berhasil mendapatkan satu angka. Dan itu menjadi PR penting bagi pertahanan HDN. Yang skematis banget di downtown tadi. Sekarang tugas dari HDN adalah at least nyamain skor dulu. Dapetin setiap perondonya secara perlahan. Mereka harus benar-benar main sabar lawan Minerva. Dimana sekarang mereka pun sudah melakukan hal tersebut. Dua pemain hilang. Sisa satu orang aja. Dan HDN secara cepat ngebersihin pemain-pemain dari Minerva yang tersisa. Angka kedua untuk mereka. Mereka terlihat disini bermain lebih efektif. Efektifitas emang penting banget setelah kehilangan tiga angka. Ya dan kayaknya ada trouble lagi. Tapi udah kelihatan sih bagaimana ada follow up yang dilakukan ke RahJP dan itu sukses untuk mendapatkan angka. Kenapa gak dilakukan dari tadi ketika lu coba untuk bermain agresif. Menjemput para pemain dari Minerva dan memberanikan diri ke arah depan. Dan itu yang seharusnya dilakukan. Lu lihat aja. Sukses berhasil mendapatkan angka. Betul. Tinggal gimana mereka adjust setiap per rondenya. Round per round. Setiap detik demi setiap detik. Jangan sampai lu udah dapetin dua di JP. Malah jebol di arah lain. Tapi kalau ngelihat di satu ronde yang tadi barusan kita saksikan. Kita mungkin cuma ngeliat setengahnya aja. Tapi terlihat mereka nguatin beberapa pos yang dari tadi emang dari Minerva coba untuk ngeramein terus. Terutama area JP sama JK-nya. Betul. Itu diselesaikan dengan baik. Gak masalah. Skor sementara 3-2. Dan kayak gue bilang tadi. Dari HDN kalau mereka mau. At least ngamanin untuk side pertama ini terlebih dahulu deh. Mereka harus benar-benar berhati-hati di setiap per rondanya. Jangan buru-buru untuk gue pengen balikin keadaan jadi 5-3. Tapi yaudah coba untuk baca situasinya. Minerva mau main kayak gimana. Dari HDN harus tahu gimana caranya. Mungkin gak harus selalu melakukan pressing. Betul. Bisa kayak lebih banyak gunain utility. Main timing di utility-nya. Jangan ngebuang utility secara gak perlu. Karena gue ngeliat di Rolls 17. Harusnya beberapa antiras masih akan cukup efektif. Untuk ngedelay pergerakan dari free rebels-nya. Dan gue liat juga dari tim HDN gak ada distraksi yang dilakukan. Mereka benar-benar sesuai arahan. Dan tentunya kalau misalkan lu punya keputusan secara individu. Itu gak apa-apa lu lakuin aja. Walaupun beresiko tinggi. Dan tentunya juga mereka dari tim HDN bermain. Udah lumayan di round sebelumnya tadi. Dan mereka juga berhasil mendapatkan 3 eliminasi. Secara cepat tinggal bagaimana mendapatkan eliminasi terakhir. Dan tentunya itu berhasil dikuasai. Bagaimana tim Minerva yang kali ini. Memang dia unggul jumlah poin. Tapi itu belum selesai. Dan tentunya juga HDN belajar dari kesalahan. Sudah terlihat di round sebelumnya. Dan bagaimana Minerva juga coba untuk sukses kembali. Mendapatkan angka demi angka. Betul. Yang gue ngeliat dari Minerva mereka belum coba untuk gerak cepat. Ke arah B. Mainin mid-nya juga. Mungkin itu bisa jadi opsi yang ngebuat HDN juga sulit. Untuk antisipasi. Dan kita akan ngeliat kembali. Ronde atau match sudah kembali dilanjutkan. Tapi sepertinya Minerva startnya agak sedikit buruk. Dengan kehilangan satu pemain di awal. Tapi DM sudah mendekat di area mid. Di arah TK-nya satu pemain juga tumbang. Namun Rena pin-nya malah tumbang di arah lain. X. Coba untuk bergerak menuju ke area B. Kill kembali terjadi di arah lainnya. X sekarang akan coba untuk mendekat ke area B. Sudah disadari. Akan di fight tapi X dapat kill malah. Padahal tadi pemain dari HDN harusnya siap. Dengan kebenaran dari seorang X. Side B dua-duanya sudah dijaga nih. Dengan JKB-nya ada seorang East. Satu nahan di arah side. Planting bomb sudah dilakukan. Dari arah pasir, JKB dan juga TK. Tiga arah retake yang coba dilakukan sama HDN. Satu pemain akan menjadi korban pertama. Bahkan dua dari seorang East. Sudah berhasil ngurangin dua bahaya dari tim HDN. Sekarang sisa satu aja. Tapi yah yang dilawan yah nih. Pemain yang juga cukup berbahaya dari HDN. Coba untuk ditumbangkan kembali. Dan kill ketiga dari East. Membuat seorang yah gak bisa kemana-mana lagi. Empat angka untuk Minerva. Satu angka lagi. Mereka akan membuat segalanya mungkin terasa lebih mudah di Cengside nanti. Ya terlihat performa East kembali. Dengan berhasil mengeliminasi tiga pemain. Dari HDN menebar ancaman. Untuk mendapatkan angka idaman. Tentunya dari Minerva harus ekstra waspada. Bagaimana HDN butuh poin demi poin untuk memperkecil ketertinggalan. Namun ada refreng yang terjadi cukup cepat. Satu untuk satu tentunya. Dimana satu pemain yaitu East. Peran pentingnya harus di follow up. Untuk mendapatkan angka kelima bagi Minerva. Tiga pemain sudah bersiap untuk menyerbu ke arah set A. Cowa membuka peran ke arah JK. Coba untuk memotong laju rotasi ke arah pasir. Satu pemain terlihat dari arah mobil biru. Terkena hit yang cukup deras. 36 HP tersisa East tumbang. Cowa-nya dipukul ke belakang. Namun Cowa gak gentar. Coba untuk meneruskan perjuangannya. Dan bahkan X berhasil diamankan. Rina Pin pun tumbang. Satu versus satu. Cowa still survive. Dengan 36 HP berhadapan dengan Xmon. Xmon kali ini menjadi harapan dari tim HDN. Bagaimana menggagalkan angka kelima yang coba didapatkan oleh Cowa. Xmon belum beranjak. Cowa juga. Dan tentunya Cowa coba untuk bergerak ke arah side A. Xmon sudah siap kayaknya. Apa yang terjadi nanti? Dengan 36 HP tentunya Cowa coba untuk memberanikan diri. Menambahkan nyawa bagi Minerva. Planting sudah terjadi. Bagaimana seorang Cowa mengeksekusi Xmon yang sudah kelihatan. Namun sayang Cowa tumbang Xmon. Berhasil sukses untuk melakukan retake. Itu jarak yang enak banget. Untuk rival apalagi SC 2010. Dan menurut gue tadi. Dari seorang Cowa memilih untuk melakukan pick dengan Raging Bull. Terlalu lama nge-pick. Kena headshot. Dan Xmon berhasil melakukan retake. Sekarang HDN memperkecil margin. Ketertinggalan mereka. Jadi 4-3 sekarang. Dan mereka memulai ronde lagi-lagi dengan baik. Seorang Eastnya sudah berhasil diamankan. Di arah lainnya. Kill. Sudah berhasil didapetin juga sama Minerva. 4 lawan 4. Di JKB-nya terlalu tangguh. Nggak bisa lolos. Sekarang 3 pemain dari Minerva akan mencoba. Sisa-sisa tenaga mereka di ronde ini. Gimana X? Berhasil ngamanin kill juga. Sekarang tersisa 1. Xmon. Ini mungkin akan diselesaikan sama Minerva. Angka kelima didapetin. Skornya jadi 5-3. HDN tertinggal di side yang pertama. HDN tim yang terkenal skematis tadi di downton. Namun skematis tersebut nggak berjalan lancar di map yang kedua. Minerva sangat berbahaya. Ketika East dengan performanya. Lo lihat tadi. 3 eliminasi yang berhasil didapatkan menjadi momentum kebangkitan Minerva. Untuk mendapatkan kemenangan. Itu memang yang harus dimanfaatin sih sama Minerva. Mereka harusnya sadar bahwa secara aim mereka lebih kuat. Dan lo lihat bagaimana East cuma main di area sekitaran box JKB aja. Tadi dapetin 3 pemain. Tapi HDN yang lebih skematis tentunya. Di Free Rebels. Nanti akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Minerva. Sekarang mereka mungkin unggul. Dua angka lebih banyak dari HDN. Tapi kalau mereka misalkan nggak bisa sabar. Nggak bisa untuk jaga posnya dengan baik. Tadi HDN masih punya chance untuk kembali ngebalikin keadaan. Betul, betul, betul. Apalagi mereka sudah mendapatkan modal di map pertama. Dan tentunya Minerva coba untuk kembali bangkit di map kedua. Kayaknya ini akan menjadi pembeda. Sefos ini benar-benar nggak bisa terbaca situasinya dari Minerva. Mereka seolah-olah bukan tim yang sama ketika bermain di downtown. Ya, dan kalau misalkan ini Minerva bisa ngambil map kedua. Berarti untuk pertama kalinya kita akan lanjut ke map ketiga Bang, Nek. Lanjut ke map ketiga. Pulangnya makin malam nih. Bukan. Ini berarti baru ini nih. Benar-benar timnya secara kekuatan imbang. Karena kemarin kita udah ngeliat map pertamanya sengit. Map keduanya selesainnya cepat. Sekarang Minerva. Padahal dengan nama besar Minerva. Gue berpikir bahwa ini mungkin akan jadi map yang cukup. Apa match yang cukup jomplang juga. Tapi ternyata kita udah ngeliat HDN mereka main rapi banget. Ini tim yang punya potensi juga. Dan mereka udah nunjukin di turnamen ini bahwa mereka adalah salah satu kekuatan yang mungkin next harus diwaspadai di turnamen-turnamen berikutnya. Betul. Ini kalau misalkan dari tim HDN bisa mengeksplore potensi mereka. Ini akan menjadi perkembangan yang cukup bagus juga ke depannya. Dan mereka juga bisa step up bahkan bisa tembus ke ajang nasional siapa tau ya kan. Ya bisa jadi. Karena mereka juga udah punya skema. Udah latihan intens. Dan juga pergerakannya juga rapi. Di gitu bagaimana mereka memaksimalkan semua round per round. Karena di poin blank ini 3 menit begitu sangat cepat. Betul. Tapi gue belum ngeliat juga mereka main di rules 2-3 kayak gimana ya. Betul. Ini masih rules 17. Tapi mereka udah nunjukin potensi yang cukup besar. Dan kali ini dari HDN akan menjadi viril rebel. Sebelumnya tadi bagaimana skema yang dilakukan sama anak-anak HDN adalah memancing. Satu pemain di area mid untuk masuk ke perangkap mereka. Spam bombnya connect. Sekarang sisa 2 pemain dari Minerva. Bahkan East dibiarin tersisa seorang diri. Jadi solo player. Di arah bawah ada satu pemain. Mungkin akan memotong kalau misalkan East melintas di arah jembatan. Dan bener aja. Indre dapetin kill tersebut. Dan HDN ronda pertama yang cukup smooth untuk mereka. Ya perjalanan yang cukup mulus untuk melancarkan serangan dari tim HDN. Membuka poin pertama di second half. Sukses. Didapatkan dan tukang. Dan kali ini Idos ya. Idos kalau misalkan main dengan leluasa. Dia bisa berpotensi menebar ancaman terhadap pertahanan Minerva. Tapi kalau misalkan dia sendirian itu agak sedikit risk kan dilakukan. Harus ada bala bantuan. Harus ada support yang baik. Bagaimana Idos untuk mendapatkan satu demi satu. Dan melucuti pertahanan Minerva. Kayaknya Idos bakal ke arah side B. Namun di sisi lain. Dan Xmon sudah berhasil mendapatkan satu pemain. Menjadi distraksi. Dan memecah fokus pertahanan Minerva. Ada pertukaran yang cukup adil. Rinepin tumbang memang. Namun ditukar dengan seorang Yehdan. Bahkan Idos gak ragu-ragu untuk menembus jantung pertahanan karak side B. Tanpa ada bala bantuan. Tentu Idos gak bisa berbuat banyak. Dan itu berhasil ditumbangkan. Ini berhasil diselamatkan keadaannya. Tiga versus tiga. Ada DM yang coba untuk berjaga. Namun tukang terdeteksi. DM coba untuk melumat. Namun gagal. Is kali ini yang coba bertahan semaksimal mungkin. Karena seorang Cowa coba berjalan begitu sangat jauh melakukan rotasi. Satu pemain bersih diamankan. Ada satu lagi di hadapan. Seorang tukang gak bisa berbuat banyak. Cowa datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan keadaan. Tapi ini bahaya loh gerakan dari HDN. Mereka benar-benar punya plan yang cukup banyak variasi serangan mereka. Mereka cukup membahayakan untuk Minerva. Beruntung tadi memang Minerva berhasil. Untuk nutup beberapa pos yang udah jebol. Di awal-awal. Sekarang skornya jadi sama kuat. Sama. Dimana pemain-pemain dari HDN. Akankah melakukan opsi yang agak sedikit berbeda dengan ronda sebelumnya. Dan kali ini JP akan menjadi titik penyerangan mereka. Namun headshot berhasil diamankan. Satu pemain yang berada di arah bawah. Tadi berhasil mengamankan pergerakan dari satu entry fragger. Milik HDN. Iya hanya sudah tumbang. Dan tukang. Coba untuk melakukan threat kill. Tapi udah gak ada pemain Minerva lagi yang kelihatan. Mereka akan nge-hide aja. Mungkin yang di side akan nyari info. Di area arah belakang side. Nyicil darah dari seorang tukang. Dan sekarang cuma ada dua pemain dari HDN. Bahkan Inre tersisa seorang diri. Lawannya masih lima. Komplit. Dari Minerva. Harusnya gak ada kesulitan sih. Dari Minerva untuk dapetin poin di ronda kali ini. Is yang menjadi jangkar di arah side A. Sukses mendapatkan dua kepala. Dan bahkan gak tersentuh sama sekali. Inre dibikin overthinking. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ruang gerak. Namun itu terkunci rapat. Inre pun gak bisa kemana-mana. Dia balik lagi ke base. Dan tentunya coba diburu keberadaannya. Gak mau berlama-lama lagi. Is yang butuh menggali informasi rotasi yang dijalankan oleh seorang Inre. Alhasil Is memastikan tumbangnya Inre. Tentu tiga poin. Skill yang didapatkan oleh Is membuat Minerva makin percaya diri lagi untuk bertahan. Betul. Dan dari Minerva. Satu angka lagi mereka dapetin poin aman. Ini HDN sekarang yang berada di bawah tekanan. Untuk sementara waktu. Bahkan udah kehilangan satu pemainnya. Lagi-lagi serangan mereka mental gitu aja. Gak ada serangan berarti. Yang membuat pertahanan dari Minerva kesulitan. Uh. Hilang di arah mid. Sama ESC malah. Gue kira tadi JKB-nya yang dapetin kill. Sekarang tersisa X-Man. Poin aman. Untuk Minerva. Artinya match point. Yang mungkin akan membawa kita menuju ke map ketiga. Yang ketiga. Luar biasa. Pergerakan seorang Is. Lu lihat. Dia pede banget coy. Jaga aset sendirian. Maju ke depan. Dan tentunya itu yang menjadi kunci bagi Minerva. Mendapatkan angka demi angka. Percaya teman. Asetnya lu biarin sendirian. Sisanya bagaimana mereka mengeksekusi. Dan menutup pelini ruang dari serangan dari tim HDN. Ini sesuai dengan analisa kita di awal. Bahwa Minerva percaya dengan empower mereka. Dan skema taktis dari HDN gak terlihat nih. Untuk sementara waktu mereka berkali-kali malah kehilangan pemain di awal. Dan itu semua pemain-pemain yang emang gerak di arah depan. Jadi menurut gue entry fragernya sekarang agak sedikit buntu. Dari HDN kayaknya belum ada cara gitu nih. Untuk membongkar pertahanan dari Minerva. Dan tentunya HDN di map. Self-host harus banyak eksplorasi. Harus banyak belajar lagi. Dimana mereka kali ini skemanya gak berjalan secara lancar. Dan tim Minerva sadar betul. Bagaimana mereka membungkam strategi dari tim HDN. Bahkan kali ini hanya butuh satu poin lagi. Untuk memastikan map kedua bagi Minerva. Memukul pertandingan ke map ketiga. Apakah berhasil didapatkan. Kalau misalkan gue boleh kasih kredit buat seorang. Itu dia harus jaga performanya. Kalau misalkan East bermain seperti itu terus. Gak menutup kemungkinan Minerva berhasil mendapatkan map ketiga nanti. Betul dan kalau misalkan memang Minerva berhasil ngamanin map kedua. Jelas momentum dipegang sama Minerva. Mereka jelas secara mental lagi up banget. Dengan kondisi di mana HDN terlihat. Gak ngasih perlawanan seperti di map pertama. Harusnya mereka akan bisa untuk ngejaga trend. Positifnya sampai ke map ketiga. Dan jelas ini bisa jadi sesuatu yang akan disesali sama anak-anak HDN. Yang sebenarnya bisa dibilang bisa cukup mengimbangi permainan dari Minerva. Ya lagi-lagi HDN banyak PR di map ini. Dan mereka juga sadar betul akan hal itu. Tentunya gak menutup sebelah mata. Bagaimana peran dari tim Minerva membongkar skematis. Yang dilakukan di downtown memang menjadi pembeda. Namun Sefos kali ini jauh dari tradiksi kita ketika mereka bermain di downtown. Dan bahkan di Sefos mereka gak bisa melancarkan aksinya. Dan bahkan dari beberapa pemain kunci dari Minerva itu berhasil sukses membungkam peran dari Idos. Idos pun kayaknya maju sendirian juga. Iya Idos kayaknya gak kelihatan nih di map Sefos ini Idos gak meledak-ledak seperti di map downtown tadi. Terlihat bagaimana Idos berkali-kali ketika membuat gerakan malah langsung di counter. Atau malah bukan jadi pemain yang berperan sebagai entry fragger. Malah jadi second layernya juga untuk tim HDN. Dan itu akhirnya ngebuat Minerva terlihat lebih gampang untuk ngamanin poin demi poin di setiap rondanya. Dan kita juga masih menunggu kesiapan pemain untuk melanjutkan pertandingan. Karena butuh satu poin saja bagi Minerva untuk memastikan map kedua. Karena ini udah, udah menang. Oh itu tadi udah selesai ya? Udah selesai. Bukannya tiga ya tadi? Oh udah main. Belum sempet kita tayangin. Jadi udah main mereka, udah ready. Jadi kemenangan mutlak bagi Minerva dan kita harus memaksa ke map yang ketiga. Ini baru terjadi. Setelah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ini baru terjadi. Akhirnya ya. Map ketiganya tadi apa ya? Midtown bukan? Midtown harusnya. Midtown. Map yang kalau di atas kertas, lagi-lagi rival akan bermain cukup nih. Kontribusi rival akan sangat diperlukan untuk map Midtown. Tapi dengan map Midtown yang bisa dibilang harusnya nggak akan ada tempo-tempo yang...